nomor 29 perhatikan gambar rangkaian listrik berikut besar tegangan pada hambatan 3 ohm tegangan disini adalah ini kita menggunakan analisa loop ini loop pertama i1 ini loop kedua yaitu i2 arah loopnya terserah asal kita konsisten saja saya selalu searah dengan jarum jam kalian dibalik tidak apa-apa yang penting dalam analisannya nanti konsisten dan ini diasumsikan i1 adalah ke sana i1 ke sana saya asumsikan i2 ke sana dan i3 ke sana ini asumsi asumsi dibolak-balik boleh asal konsisten kita lihat disini i1 ini pecah menjadi i2 dan i3 nah sebenarnya kalau kita lihat voltasinya disini harusnya i ke sana kan nah tapi diasumsikan ke sana sama saja nanti kalau hasilnya minus per o berarti arahnya berkebalikan dengan asumsi kita gitu saja jadi dari sini saya juga bisa menuliskan i1 i1 sama dengan i2 tambah i3 artinya i3 adalah i1 dikurangi i2 nah kita bekerja pada loop pertama dulu ya dalam setiap satu kali loop ini nanti tegangannya sama dengan 0 apabila ketemu yang panjang kasih tanda negatif nah kita mulai dari sini jadi ini kita mulai dari sini kita ketemu yang panjang berarti negatif jadi minus 6 ya ini nanti kita muter kalau ambatan itu selalu positif ini kan i3 jadi tambah ya kita kesini ya i3 bernilai positif berapa searah dengan i kita ini ya searah dengan loop kita ini positif tambah i3 i3 adalah i1 kurang i2 langsung kita masukkan tambah ini 3 kali dalam gurung i1 min i2 ya muter terus sini ketemu sama ini i1 kali 6 tambah 6 i1 sama dengan 0 sekarang kita jumlah ya ini i1 nya ada berapa ini dari sini 3 tambah 6 9 9 i1 ya i2 nya ada 3 ya 3 kali i2 min 3 i2 sama dengan min 6 nya kita pendaruas jadi 6 semua sekarang kita bagi 3 3 i1 ya dikurangi i2 sama dengan 2 ini persamaan pertama ya sekarang persamaan kedua loop yang kedua ya ini kita mulai dari sini karena ketemu yang pendek ya ketemu yang pendek kita plus berarti ya berarti ini 8 gitu ini tadi ketemu yang panjang negatif ketemu yang pendek jadi plus 8 ya kita muter ke sini ketemu 2 berarti tambah ya 2 i2 2 i2 kita muter lagi ketemu ini nah tapi arah kita berkebalikan dengan i3 berarti ini minus ya minus 3 dikali i3 i3 adalah apa i1 kurangi i2 i1 kurangi i2 ya ini sudah ya kembali ke tempat asal sama dengan 0 maka ini kita rapikan i2 nya sekarang ada berapa jadi 2 di ini minus kali minus kan plus ya 2 plus 3 menjadi 5 i2 5 i2 ya sama dengan ini 8 nya pindah ruas nanti jadi minus 8 i1 nya i1 nya itu minus 3 i1 ini plus ya nah kemudian kita eliminasi ya ini dengan ini maka kita dapat 3 i1 minus i2 sama dengan 2 dan ini kita tulis minus 3 i1 ya tambah 5 i2 sama dengan minus 8 ini dibagi ya ini ditambah i1 nya kita hilangkan jadi 4 i2 sama dengan minus 6 ya 4 i2 sama dengan min 6 maka i2 sama dengan min 3 per 2 ya min 6 bagi 4 oke i2 ketemu kita cari i1 ya pakai rumus ini 3 i1 sama dengan 2 tambah i2 3 i1 sama dengan 2 tambah i2 nya adalah min 3 per 2 berarti ini minus tambah langsung aja ya i2 2 minus 3 per 2 nah 2 kita jadikan 4 per 2 dikurangi 3 per 2 ini ini kita kurangkan ya maka 3 i1 sama dengan 1 per 2 ya nah kemudian ini kita kalikan maka i1 sama dengan ini 3 kali 2 adalah 6 berarti 1 per 6 i1 sudah dapat i2 dapat kita cari i3 maka i3 sama dengan i1 dikurangi i2 i1 nya berapa i1 nya adalah ini tadi 1 per 6 ya i2 nya adalah min 3 per 2 jadi ini plus 3 per 2 sama-sama jadikan per 6 nya ini 1 per 6 tambah ini jadikan 6 kalikan 3 ini 9 per 6 sama dengan 10 per 6 sama dengan 5 per 3 ampere voltase disini ya voltase disini V sama dengan I kali R ya hadapnya disini ya voltase V sama dengan I kali R ya i nya berapa i nya adalah ini saya rumusnya dulu ya I kali R i nya adalah 5 per 3 R nya adalah 3 ini dicoret maka akan sama dengan 5 volt jawabannya adalah yang B baik ini pembahasan nomor 29 dan